Kita ke informasi lainnya, pemirsa keindahan desa wisata Karangrejo di kekecamatan Porobudur, Magelang, Jawa Tengah memiliki kisah menarik bersama Ganjer Pranowo. Kehadiran Gubernur Jawa Tengah, Ganjer Pranowo mampu menyulap Karangrejo yang dulunya desa wiskin, ini menjadi desa wisata yang maju. Para wisata Jawa Tengah sempat lumpuh karena pandemi COVID-19 selama hampir dua tahun lamanya. Di masa-masa sulit itulah, Gubernur Ganjer Pranowo melakukan cancu tali wondo atau terjun langsung menangani masalah agar para wisata Jateng terselamatkan. Salah satu pengembangan potensi wisata berupa desa wisata. Kehadiran desa wisata mampu memberikan dampak ekonomi secara langsung pada masyarakat. Desa wisata merupakan satu desa yang sebenarnya seperti desa biasa, punya keunikan-keunikan lokal. Dan desa itu pasti setiap desa satu dengan desa lain ada sesuatu yang menarik, baik budaya, alam maupun masyarakatnya. Dan ini dikemas, dikelola oleh satu komunitas, itu Pok Darwis maupun Bumbes. Desa wisata Karangrejo merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Desa wisata Karangrejo memiliki wisata yang semuanya dikelola bersama antara masyarakat dan badan usaha milik desa atau Bumbes. Desa Karangrejo adalah salah satu desa di antara 20 desa yang ada di Kecamatan Borobudur. Jarak kami dengan Candi Borobudur tidak terlalu jauh. Kami mempunyai beberapa objek wisata, salah satunya adalah Punduk Setumbu, ada Kereja Ayam, dan ada Balai Ekonomi Desa yang kesemuanya menjadi satu kesatuan di bawah naungan badan usaha milik desa, desa Karangrejo. Desa wisata dikembangkan dengan prinsip para wisata bukan hanya untuk generasi sekarang, tetapi juga untuk generasi masa depan. Karena itu, warga desa wisata diimbau menjaga lingkungan sosial, alam, dan budaya agar tetap lestari.